Baik selamat malam teman-teman semua kita berjumpa kembali di pertemuan kita selanjutnya di struktur beton 1 Analisas tulangan rangkap beton bertulang ya Sebelumnya teman-teman dapat visit di The Engineer Study, Civil Engineering Channel kami Dengan saya sendiri, Lagi Anata Tua Monte, STMT Teman-teman boleh untuk menyimak materinya Mungkin banyak hal yang kurang, mungkin bisa nanti dilengkapi Jika sudah mendengarkan silahkan untuk boleh memberikan like mungkin Untuk mendukung channel ini berkembang Kemudian boleh subscribe dan bunyikan lonceng Sehingga teman-teman bisa mengikuti materi-materi update lainnya ya Dan jika berkenan juga boleh untuk men-sharekan Baik kita mulai materi kajian kita di pembahasan analisa tulangan rangkap Beton bertulang Pertama kita lihat nanti fungsi tulangan rangkap Kemudian analisa balok tulangan rangkap seperti apa Mekanisme yang nanti ada Kemudian rasio tulangan tarik maksimum pada balok tulangan rangkap Dan desain tulangan rangkap pada balok Setelah itu contoh soal tulangan rangkap Nah kita lihat pembahasan satu persatu teman-teman Yang pertama kita lihat fungsi tulangan rangkap Jadi balok tulangan rangkap adalah balok beton yang diberi tulangan pada penampang beton daerah tarik dan daerah tekan Jadi kalau kita bisa bayangkan di pertemuan kita sebelumnya Bahwa penampang beton itu terbagi dari garis netral Yang membagi dari sisi atas sama sisi bawah Nah sisi atas kita sebut daerah tekan dan sisi bawah itu daerah tarik Atau sisi daerah tarik adalah bawah Untuk yang balok ya Kemudian daerah tekan adalah sisi atas Dengan dipasangnya tulangan pada daerah tarik Daerah bawahnya daerah lendutan dan tekan Maka balok lebih kuat dalam hal menerima beban yang berupa momen lentur Jadi dengan diperkuat lagi karena beton sendiri lemah terhadap Apa namanya Tarik ya Daerah tertariknya Serah tertarik sisi bawah Maka perlu ditambahkan untuk tulangan di daerah Sisi daerah tariknya ya Berikut juga daerah tekan Tergantung dari beban yang bekerja Yaitu nanti akan momen lentur yang terjadi Pada praktiknya di lapangan Hampir dikatakan disini semua balok selalu dipasang tulangan rangkap Jadi mungkin mengingat safety dan mungkin apa namanya Untuk lebih kestabilan juga Kita biasanya di lapangan selalu untuk dibuat tulangan rangkap Jadi balok dengan tulangan tunggal secara praktis tidak ada Jarang sekali dijumpai karena memang secara pekerjaannya juga di lapangan agak sulit Karena perlu untuk pegangan sisi atas Biasanya dua tulangan longitudinal yang dipasang Apa namanya Searah daripada horizontal ya Daripada tulangan sengkangnya nantinya Meskipun penampang betul pada balok dapat dihitung dengan tulangan tunggal yang memberikan hasil tulangan longitudinal saja Jadi secara prinsip mungkin hitungan bisa dikerjakan Jadi hanya tulangan sisi bawahnya saja yang boleh ditambahkan Tetapi pada kenyataannya selalu ditambahkan tulangan tekan Sisi serat di atasnya ya Minimal dua batang sebagai bentukan Untuk pegangan tulangan susutnya Atau tulangan sengkangnya nantinya Tulangan geser Dan dipasang pada bagian sudut ya Penampang pada balok beton yang menahan tekan Tambahan tulangan longitudinal tekan ini Selain menampah kekuatan balok Dalam hal menerima beban lentur Juga berfungsi untuk memperkuat kedudukan begel Ini tadi saya bilang begel atau sengkang ya Atau Comfinant Antara tulangan longitudinal dan begel Dikat dengan kawat lunak Bendrat biasanya Untuk menghubungkan keduanya Serta sebagai tulangan pembentuk balok Agar mudah dalam pelaksanaan pekerjaan beton Jadi lebih ke pelaksanaan di lapangannya Nah kalau kita lihat disini ya teman-teman Apa namanya Posisi yang tadi ya Berarti disini ada garis netralnya mungkin ya Garisnya memisahkan antara darat tekan dan antara tarik Nah biasanya seperti ini Untuk ini ya Ini untuk tulangan longitudinalnya Dan ini juga Disini ada tulangan miring mungkin ya Untuk sengkangnya Tapi biasa sih sengkang seperti ini ya Sengkang seperti ini Tulangan sengkang begelnya Ada juga yang miring Beberapa modifikasi untuk tulangan gesernya Nah kalau kita lihat potongan ini Potongan AA ini ya Kita lihat Maka Seperti tadi saya bilang Apabila kita bagi sisinya Balok kita ada sisi atas Sisi bawah Sisi bawah ini adalah sisi yang mengalami tarik Sisi atas adalah yang mengalami tekan Sehingga disini dibilang daerah tekan Ini daerah tarik Sehingga kalau ada penambahan tulangan di atas Berarti adalah tulangan Tulangan pada daerah tekan Sedangkan ini tulangan pada daerah tarik Dan ini begel atau sengkangnya Kemudian disini ada empat fungsi yang dapat diperoleh Dan tulangan rangkap ini Diperoleh dengan menambah tulangan tekan Sisi atas tadi Penampahan bertulang Yaitu yang pertama Mengurangi defleksi atau mengurangi lendutan jangka panjang Nah ini penting sekali ya Ketika Apa namanya Struktur kita melendut pada Angka lendutan maksimumnya Atau yang diizinkan Itu masih Kalau bisa di bawah ya Itu masih oke Tapi kalau sudah melebihi dari batas izinnya Maka Konstruksi kita akan fail Fungsi utama yang paling penting Dari penambahan tulangan tekan Adalah mengurangi lendutan Jadi sisi atasnya Ditambah tulangan Mengharapkan atau diharapkan dapat Mengurangi dari defleksi yang terjadi Dalam jangka panjang pastinya Mungkin juga akibat kelelahan struktur Juga bisa ya Makin lama material akan Mengalami punya sultan Maka perlu sekali Untuk penambahan Safety Beban secara kontinu Bekerja pada balok Yang kedua Yaitu fungsinya Yaitu meningkatkan Daktalitas Daktalitas ya Daripada bahan kita Atau balok kita Adanya tulangan tekan Akan mengurangi tinggi Blok tegangan Tekan ekipalian balok Jadi nilai A itu Nanti kita akan lihat Blok tegangan yang terjadi Blok tekan ini Akan berkurang Berkurangnya nilai A Maka regangan pada tulangan tarik Akan naik Dan menghasilkan perilaku balok Yang lebih daktal Jadi ini memang kita harapkan Yang ketiga fungsinya Yaitu menghasilkan Keruntuhan tarik pada struktur Dan memang ini yang kita harapkan Tidak pada keruntuhan tekannya Nah itu yang berbahaya ya Jadi perlu kita pahami ini Apabila pada balok diberi tulangan Tekan yang mencukupi Maka kehancuran beton Dapat dicegah Sampai tulangan baja tarik Dapat mengalami lulu Atau lelah terlebih dahulu Jadi ini yang penting Dan memang Tujuannya untuk ini Kita mengharapkan bahwa Tulangan baja tarik kita Yang luluh Yang baja tekan kita Tidak Yang keempat fungsinya Yaitu memudahkan Dalam pabrikasi Ini penting ya Umumnya Pabrikasi ini artinya Untuk kita membentuk Untuk kita Menjadikan struktur kita Umumnya Balok beton bertulang Diberi pula tulangan geser Nah ini penting Untuk menempatkan tulangan geser Pada posisi yang tepat Dalam bekesting Biasanya tulangan geser Diikatkan pada suatu tulangan memanjang Tadi Di sudut-sudutnya Sisi sudut Misalnya dia Balok Berarti ada empat sisinya Jika tulangan memanjang ini Diberi panjang penyaluran mencukupi Maka tulangan ini Diabaikan dalam proses desain Karena hanya memberi Sumbangan kecil Pada kekuatan momen monomi Hanya cuma untuk ikatan saja Untuk panjang penyaluran Tapi penting sekali Untuk kekuatan Nah kemudian Yang kedua Kajian kita Yaitu mengenai analisa Balok tulangan rangkap Ya Dalam analisa penampang Balok beton Dengan tulangan rangkap Penampang dibagi Menjadi dua penampang bayangan Kalau kita lihat disini Sepertinya ya Jadi ini Saya punya beam Balok gitu ya Dengan AS Tulangan Tarik Darah Tarik Tulangan Darah tarik Dan tulangan darah tekan Maka kalau kita lihat disini Ya Sebenarnya Penggabungan AS Ini AS Aksen Dan AS Tulangan darah tekan Dan tulangan darah tarik Ya Jadi ada Dua penampang Penampang satu Dan penampang dua Ya Jadi seolah-olah disini Beam kita Untuk yang tulangan tunggal Ya disini Sudah tulangannya Tulangan rangkap Dalam distribusi Tegangan-regangan Gaya-gaya dalam Pada balok tulangan rangkap Ditampilkan sebagai berikut Ya teman-teman Untuk yang Pertemuan sebelum-sebelumnya Kita sudah membahas Tentang tulangan tunggal Bagaimana kita Menggambarkan Penampang Regangan Tegangan Dan gaya Dan disini juga Digambarkan Untuk tulangan rangkap Kita lihat disini Saya punya penampang Seperti ini Saya asumsikan disini Untuk tulangan tariknya Untuk tulangan tariknya Disini saya kebutuhannya Dengan AS Dan tulangan Di daerah tekan Itu CS aksen Ya Dengan Penampang Untuk tinggi Daripada balok H Dan untuk lebarnya B Dimana disini Juga ada nilai D aksen jarak D dari tepi Ke pusat Daripada Tulangan tekan Sedangkan D Itu jarak Dari tepi Atas Sampai dengan Pusat Daripada tulangan tarik Nah Kalau kita lihat disini Regangan yang terjadi Kita gambarkan Gambar segitiga Seperti ini Perbandingan Dimana nilai Regangan Ultimate Daripada beton 0,03 Sedangkan disini Juga ada nilai C Apa namanya Terhadap garis netral Regangannya Pusat garis netralnya C Kemudian disini Ada tulangan Regangan Tulangan tekan E aksen Epsilon aksen S Atau E aksen S Sama dengan Nanti ada Nilainya Sedangkan disini Juga ada Nilai Regangan S Sama dengan Regangan Y Jadi harapannya disini Regangan Regangan Bajah Sama dengan Regangan lelehnya Nah ini juga sama Kita buat tegangan Dan gaya yang terjadi Kita mendekatkan dengan Apa namanya Ini Whitney ya Jadi kita Diagram Whitney Disini kita bisa Dekatkan bahwa Tegangan Paraboliknya Didekatkan dengan Apa namanya Bujur sangkar ya Dengan nilainya disini Untuk tegangan betonnya 0,85 0,85 FC aksen Dan disini Untuk Apa namanya Tingginya Setinggi A Koreksi daripada C nya A sama dengan Beta 1 Dikali dengan C Dan kemudian disini Berarti Ada 2 Gaya tekan Gaya tekan Baja Dan gaya tekan Untuk betonnya Dimana CS Atau concrete steel Sama dengan AS aksen Tulangannya Dikali dengan FS nya Aksen Bajanya Tegangan baja Sedangkan FCC Construction Sorry Compression Compression Concrete Sama dengan 0,85 FC aksen A dikali B Dimana Disini Dengan TS Atau Tension nya Atau Tariknya Tarik baja Sama dengan AS Dikali FY Jadi AS Dikali FY nya Dimana Jarak masing-masing Jarak Antara TS Dan CC Itu sama dengan D Dikurang A per 2 Sedangkan Untuk jarak TS ke CS Sama dengan D D D D Aksen Atau bisa juga Disini TS Nanti Hasilnya TS Sama dengan Kalau kita Lihat Asumsi disini Misalkan Kita Perhitungkan Sumbu Untuk Pusat Sumbunya Di Tidik Tengahnya Maka Disini Berarti TS Itu harus Sama dengan Gayanya Berarti TS Yang ke Kanan Itu harus Sama dengan Atau TS Dikurang Dengan CC Dikurang Dengan CS Atau Sama dengan TS Sama dengan CC Ditambah Dengan CS Itu harus Sama dengan 0 Tadi Harus Sama dengan Jadi Artinya Gaya yang Bekerja TS Halus Sama dengan Gaya CS Ditambah Dengan CC Itu ya Kemudian Ada Ada Dua Perilaku Disini Balok Dengan Tulangan Rangkap Denggap Terdiri Dua bagian Yang pertama Bagian pertama Terdiri Tulangan Tekan Dan Sebagian Tulangan Tarik Yang Mengimbangi Tulangan Tekan Tersebut Jadi Yang pertama Itu Tulangan Tekan Dan Sebagian Tulangan Tarik Yang Mengimbangi Tulangan Tekan Tersebut Yang kedua Terdiri Dari Beton Yang Tertekan Dan Sisi Tulangan Tertarik S Aksen Nah Jika Tulangan Tekan Sudah Leleh Tulangan Tekan Leleh Perhitungan Akan Lebih Mudah Dibandingkan Dengan Tulangan Tekan Tidak Leleh Jadi Ini Asumsi Yang Mungkin Dalam Perhitungan Akan Terjadi Yang pertama Kita lihat Kasusnya Yang pertama Tulangan Leleh Tulangan Tekan Leleh Artinya Sisi Serat Atasnya Sudah Leleh Tulangan Atasnya Sudah Leleh Nah Komponen Pertama Momen Kopal Internal Dibentuk Gaya Tarik T Pada Bagian Tulangan Tarik Seluas As 1 Sama Dengan As Dikurang As Aksen As Dikurang As Aksen Pada Tekan Jadi Ini Gaya Tarik Blok Diagram Tegangan Tekan Betul Equivalent C Dengan Panjang Lengan Z1 Sama Dengan D A2 Komponen Kedua Komponen Moment Kopal Internal Dibentuk Gaya Tekan Pada Bagian Tekan Seluas As Aksen Atasnya Dan Gaya Tarik Pada Baja Tulangan T Seluas As Sama Dengan As Aksen As Dikurang As Jadi Maksudnya As Total As Jadi As Total As Total Sama Dengan As Aksen Berarti As Total Dikurang As Jadi Ini Juga Sama Kalau As As Yang Besar Berarti As Total Dikurang As Aksen Dengan Panjang Lengan Moment Z Sama Dengan D Kurang D Tadi Ya Aksen Kapasitas Nominal Penampang Dapat Dihitung Sebagai Jumlah Antara Komponen Moment Koppel Pertama Dan Kedua Untuk Menjamin Keamanan Struktur Ditinggal Aspek Kekuatan Maka Disarakan Komponen Rencana Moment Apa Namanya Moment Moment Nominal Sama Dengan Ini Pi Harus Terbesar Dari Kombinasi Terbesar Moment Luar Yang Bekerja MU Atau Ini Rumusnya Sebenarnya Ini Faktor Koreksinya Faktor Reduksinya Jadi Moment Ultimate Atau Moment Yang Dihasilkan Karena Beban Harus Kurang Dari Bahannya Kurang Sama Dengan PMN Jadi Ini Harus Dikurangkan Jadi Ini Harus Kurang Daripada PMN Jadi Ada Faktor Reduksi Daripada Artinya Ini Bahan Beban Yang Dijainya Terjadi Apabila Tulangan Tekan AS Aksen Telah Meleleh Tulangan Tekannya Jika Tegangan Leleh Belum Dicapai Maka Balok Harus Dianggap Sebagai Balok Bertulang Tunggal Dan Akan Lebih Tepat Jika Tegangan Aktual FS Bertulang Tekan Menggunakan Gaya Aktual Untuk Kesimbangan Moment Nah Kalau Kita Lihat Disini Untuk Bagian Satu Tadi CS S sama T1 Sehingga AS Aksen Dikali Fy Sama Dengan AS 1 Fy Atau AS Aksen Sama Dengan AS 1 Kapasitas Semauan Bagian Satu Adalah Mn Sama Dengan AS Aksen Fy D Min D Aksen Nah Kemudian Bagian 2 Luas Tulangan Sisanya AS 2 Berarti AS Dikurang AS 1 AS 1 Tadi Yang Atas Tadi S1 Sama Dengan AS Aksen S2 Sama Dengan AS Dikurang AS Aksen T2 Sama Dengan AS Dikurang AS 1 Dikali Fy Sama Dengan AS Dikurang AS Aksen Dikali Fy Gaitikan Pada Beton CC Sama Dengan 0,85 FC Aksen CAB Karena CC Sama Dengan T2 Diperoleh A Sama Dengan AS Aksen Dikurang AS Aksen Dikali Fy Dibagi 0,85 F Aksen CB Nah Sehingga Diperoleh kapasitas momen nominal Untuk bagian 2 Balok MN2 Sama Dengan T2 Dikali D Dikurang A per 2 Teman-teman Bisa Lihat Lagi Untuk Yang T2 Dan Sama Dengan AS Dikurang AS Aksen Dikali Fy Dikali Dengan D A per 2 Dan Kapasitas momen Nomel Total Balok Adalah MN MN1 Ditambah MN2 Ini untuk Yang daerah Tekannya Untuk darah tariknya Berarti ini sama dengan AS Aksen Dikali Fy Dikali D Min D Aksen Untuk membuktikan Apakah tulangan Tekan Sudah Lelah Perlu Diperiksa Nilainya Ini Jadi Ini Harus Diperiksa D Aksen Per A Harus Kurang D Aksen Per A Yang Limitnya Sedangkan Untuk Membuktikan Apakah tulangan Tarik Sudah Leleh Periksa Apakah A per D Kurang Sama Dengan AB Per D Perlu Dicek Untuk Leleh Maka T Sama Dengan AS Kali Fy Komponen Gaya Tekan Dari Beton Dan Gaya Tekan Dari Tulangan Tekan Masing 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 C Sama Dengan 0,85 FC Aksen A B A B Dan CS Sama Dengan EST T Aksen S Dikali Dengan AS Aksen Sehingga Epsilon S Aksen S Sama Dengan 1 Dikurang Beta D Aksen Per A Dikali 0,03 Dari Gaya Penampang CC Atau CS Sama Dengan T Disini Diperoleh 0,85 FC Aksen B Kali A Ditambah AS Aksen Dikali Dengan 1 Min Beta 1 Desa Aksen Per A Dikali 0,03 Sama Dengan AS Fy Atau Sama Dengan 0,85 FC Aksen B Dikali A Kuadrat Ditambah 0,003 ES AS Aksen Dikurang AS Fy Dikali A Dikurang 0,003 ES Aksen Beta 1D1 Sama Dengan 0 Nanti Kita Sempurnakan Persamaannya Diperoleh Persamaan Kuadrat Dengan Nilai A Sebagai Variable Yang Diselesaikan Dengan Persamaan ABC Ini Juga Teman Sudah Mungkin Bisa Coba Di rumah Untuk Ininya Dimana Mn Sama Dengan CC Dikali D Min A Per 2 Ditambah CS D Min D Aksen Untuk Membentikan Asumsi Tulangan Tarik Sudah Perlu Diperiksa Apakah Ini Tadi A Per D Kurang Sama Dengan AB Per D AB Dikatakan Per D Sama Dengan Beta 1 Dikali 600 Dibagi 600 Plus FB Nanti Kita Ngecek Syarat Ini Mungkin Bisa Dicatat Dan Dicoba Dicoba Dipakai Untuk Dalam Hitungan Nah Jika Tulangan Tarik Belum Leleh Berarti FS Sama Dengan FY Sehingga Suku Pada Ruas Kanan Persamaan AS Dikali FS Dimana FS Sama Dengan ES S Sama Dengan Dalam Kurung D Min C Per C Dikali Dengan Regangan CU Sama Dengan Beta 1 D Dikurang A Per A Dikali 0,03 Nah Sehingga Ruas Kanan Pada Persamaan Tersebut Menjadi AS Dikali ES Dikali Dengan Beta 1D Min A Per A Dikali Dengan 0,03 Nah Nah Di sini Sehingga Persamaan Kita Menjadi 0,85 FC Aksen BA Ditambah Dengan AS Aksen AS Aksen Dikali 1 Min Beta 1 D1 Per A Dikali 0,03 Sama Dengan AS ES Dikali Beta 1 D Min A Per A Dikali Dengan 0,03 Nah Ruasnya Persamaan Yang sebelumnya Dikalikan Dengan A Per ES 0,03 Dikali Persamaan Penentuan Tinggi Tekan A Untuk Kondisi Tulangan Tekan Maupun Tulangan Tar Sebagai Berikut Jadi Ini Rumusnya Bisa Dipakai 283 3 FC Aksen B Per ES A Kuadrat Ditambah Dengan AS Aksen Ditambah AS Kali A Min Beta 1 Dikali Dengan AS Aksen D D Ditambah AS Kali D Kurang 0 Sama Dengan 0 Oke Itu Persamaannya Nah Kita Lihat Rasio Tarik Yang Berikutnya Yang Ketiga Rasio Tulangan Tarik Pada Balok Tulangan Rangkap SRI Membatasi Adanya Tulangan Tarik Maksimum Pada Balok Tulangan Rangkap Sebagai Berikut Yang Pertama Untuk Kondisi Tulangan Tekan Sudah Leleh Disini Rho Max Sama Dengan 0,75 Rho Dikurang Rho Aksen Balance Dimana Rho Min Rho Aksen Balance Sama Dengan 0,85 Beta 1 FC Aksen Per FY Dikali Dengan 600 Per 600 Ditambah FY Untuk Kondisi Tulangan Tekan Belum Luluh Harus Ingat Ingat Jadi Rho Max Sama Dengan 0,75 Rho Dikurang Rho Aksen Dikali FS Aksen FY Dibalans Sama Dengan Atau Dimana Rho Dikurang Rho Aksen FS Aksen Dibagi FY Balans Sama 0,85 F Beta 1 C Aksen Per FY Dikali Dengan 600 Bagi 600 Plus FY Jadi Ini Rumus Untuk Rasionya Berikutnya Kita Masuk Di Desain Tulangan Rangkap Pada Balok Jadi Bila Moment Dikatakan Disini Bila Moment Cukup Besar Untuk Dipikul Penampang Dengan Ukuran Tertentu Sehingga Jika Dipaksakan Dengan Tulangan Dikatakan Disini Keruntuhan Yang Terjadi Pada Balok Berupa Keruntuhan Tekan Atau Over Enforce Keruntuhan Terkenan Keruntuhan Yang Tidak Diinginkan Jadi Ini Bahaya Jadi Tidak Boleh Prinsip Kita Ini Jadi Keruntuhan Yang Terjadi Tidak Boleh Keruntuhan Tekan Harus Keruntuhan Tarik Nah Maka Ada Dua Alternatif Yang Bisa Dijadikan Yang Pertama Ini Yang Sering Kita Lakukan Dalam Perencanaan Yaitu Memperbesar Ukuran Penampang Pastinya Jadi Kalau Misalkan Sudah Mengalami Keruntuhan Tekan Over Enforce Berarti Dimensi Kita Yang Kurang Berarti Perlu Diperbesar Ukuran Penampang Yang Kedua Pasang Tulangan Rangkap Jadi Kita Perlu Menambahkan Disini Tulangan Rangkap Jadi Ditambahkan Di tulangan Daerah Tekannya Pastinya Nah Bila tulangan Rangkap Yang Menjadi Pilihan Maka Romax Tidak Melampaui Tinggi Garis Netral C Harus Ditetapkan Pada Suatu Nilai Pemberkaitan Dengan Romax Nah Jika Garis Netral Batas Yang Ditetapkan Adalah Yang Ini Tadi Gangan Ultimate Daripada Beton Nah Didapat Kalau Misalkan Kita Menghitungnya Berarti Cu Per D Sama Dengan 0,75 0,75 Dikali Dengan 600 Per 600 Plus Fy Untuk Fy 400 Mpa Berarti Disini Cu Per D Sama 0,75 Untuk Yang Fy 400 0,75 600 Per 600 Plus 400 400 Sama Dengan 0,45 Untuk Ininya Dari Diagram Kegangan Berarti Epsilon S Per 0,03 Sama Dengan Cu Per D Aksen Per C Nah Jika Tulangan Tekan Sudah Lelet Untuk Fy 400 Berarti Disini S Aksen S 0,02 Sehingga Didapat 0,45 D Min D Aksen Per 0,45 D Sama Dengan 0,02 Dibagi Dengan 0,03 Sama Dengan 2 Per 3 Akhirnya Di D Aksen Sama Dengan 0,15 D Artinya Disini D Aksen Kurang Dari 0,15 Untuk Fy 400 MPa Jadi Ini Sebelumnya Saya Sudah Pernah Dijelaskan Untuk Rasio Menetapan Rasio Oke Kemudian Kita Masuk Di Sorry Ini Kita Masuk Di Soalnya Teman Teman Soalnya Sorry Sebentar Ini Masuk Di Contoh Soalnya Teman 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 Saya Kopikan Saja Kita Masuk Di Sini Contoh Soalnya Jadi Oke Contoh Soalnya Oke Kita Masuk Di Contoh Soalnya Diketahui Disini Data Panjang Bentang Balok L Sama Dengan 10 Nm Ya Disini Tulangan Rangkap Tulangan Tarik Tulangan Tekan Luluh Jadi Harapannya Kemudian Beban Matinya 20 KM Beban Hidup 45 50 KM FC Aksinya 25 MPA FPM 400 MPA Sengkang 8 mm ES 200 MPA Beta 1 90 85 Pi 90 90 Diketahui Syaratnya Disini Untuk Penentuan 0,85 Itu Karena Dia FC Aksinya Kurang Dari 30 Nya Ini Mengatur Untuk Penentuan Nilai Beta Ini Karena FC Aksinya Kurang Daripada 30 MPA Beta 1 0,85 Kita Pakai Nantinya Kalau Lebih Besar Nanti Kita Ada Faktor Koreksinya Disini Berapa Nilain Tapi Tidak Boleh Lebih Dari 0,65 Yang Pertama Dari Soal Ini Kita Pertama Yang Perlu Kita Lakukan Estimasi Dimensi Dan Berat Sendiri Balok Jadi Kita Asumsi Dulu Untuk Dimensi Balok Kita Dari Rumus Disini Untuk Penentuan H Untuk Awal Kita Bisa Pakai Rumus H Sama Dengan Seper 12 L Jadi L Bentang 10 Meter Berarti Bisa Pakai Yang 830 Jadi Kalau Seper 12 Berarti Kurang Lebih Ini Kayaknya Untungannya Sama Jadi 10 Meter Dibagi Dengan 12 Jadi Benar Dia pakai 833 Jadi 830 Diambil Kemudian Untuk B Kita pakai Setengah H Berarti Setengah Daripada H Ini 834 400 Di Bulatin Nah Sehingga Ki Sendiri Itu Sama Dengan Ki Sama Dengan BH Dikalai Dengan 24 Jadi Ini 24 Itu Untuk Yang Beton Bertulang Jadi Dapat 7,97 KM Nah Kemudian Yang Kedua Kita Cek Kombinasi Beban Dan Momen Ultimate Di sini Ada Ki Ultimate Sama Dengan Rumus 1,2 Beban Mati Ditambah 1,6 Beban Hidup Maka Ditemukan Nilai Ki Ultimate 106,36 KM Nah Sedangkan Momen Ultimate Itu Dapat Dari 1,8 Ki L Maka 1,8 Ki Kita Sudah Masuk 6,36 106,36 Dikali L KM 10 KM Dapat 1329,50 KM Ini Cukup Jelas Untuk Perentuannya Berikutnya Dimensi Rencana Baloknya Yang ketiga Kita cari Cek Dimensi Rencana Baloknya Asumsi Rho 0,01 BD Kwadrat Berarti Di sini BD Kwadrat Sama Dengan Rumus Momen Ultimate Dibagi Dengan V Rho Dikali Fy Kemudian 1 Min 0,59 Rho Fy Per F Aksen Didapat Di sini 400 400 802 071,06 Millimeter Kubik Kemudian B Sama Dengan 400 D Sama Dengan Kalau Kita Masuk Di sini Berarti 1010 Millimeter Nah Di sini Asumsi DB Sama Dengan 32 Asumsi Tulangan Lentur Kita D25 Jadi Ditambahkan Selimut Beton Kemudian S 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 1100 Maka H Lebih Besar Lebih Besar Seper Sepuluh L Dimensi Tidak Ekonomis Gunakan Dimensi Yang Estimasi Nah Kita Coba Lagi Dimensi Rencana Pakai H 830 Sama B 400 D 740 S 64 Nah Kemudian Yang Ke 4 Tinggi Blok Tegangan Maksimum Kita Cek Dulu Rho Balance Sama Dengan 0,0271 Dari mana Dari Rho Balance Sama 0,85 FC Beta 1 Kali 600 Dibagi 600 Tambah Fy Dikali Fy Dan Rho Max Rho Max Sama Dengan 0,75 Rho Balance Kemudian C Max Sama Dengan Rho Max D Fy Dibagi 0,85 FC Beta 1 Dan A Max Sama Dengan Beta 1 C Max Ini Dapat Hasil Seperti 33267 282,77 M Nah Kemudian Yang kelima Kapasitas Momen Maksimum Balok Berarti Kita Dapat Rumus Dari Sini PM N Max Sama Dengan P Rho Max B D Fy D Min A Max Per Dapat PM N Max Sama Dengan 1294,90 Km Dimana Momen Ultimate Balok K Sama 7,97 Km Key 106,36 Momen Ultimate 1330,000 M Dimana PMN Max Kurang Dari M Sudah Sesuai Jadi Antara Bahan Dengan Ultimate Itu Bahannya Lebih Besar Nah Kita Lihat Kemudian Tetapkan Rho 1 90,65 Rho Balance Hitung IS1 Dan 20,25 Nanti Rumusnya Ada Disini Teman Teman 60 Sama Dengan Rho 1 Kali B D A Itu Sama Dengan AS 1 D D Kali AP 0,85 FC AXN B MU Dapat Sama Dengan PS AS 1 F Y D A Per 2 Jadi Dapat 935,15 Nah Kemudian Kita Periksa Yang ke 8 Tulangan Tekannya C Sama Dengan 22,87 Disini Berapa Nilainya Dicari Kemudian A Per Beta 1 Dikali Dengan C Dari Sini Dapat Nilainya Berarti A Dapat Beta 1 Dapat C Bisa Dicari E Sama Dengan F Y S S S S S S S Dibagi Dengan C Dikali Epsilon C U Maka S 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 E Y Tulangan Sudah Lalu Nah C Tulangan Tariknya S S 0,070 S S S S D C Per C Regangan CU Dan Kita Lihat Hitungannya Untuk MU2 AS 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 MU2 S S 394 85 Dari MU2 S S S S S Yang Sebelumnya Untuk Tulangan Tekan Sudah Lele F Aksen S Y AS 2 S S S S S S AS2 sama dengan 1622,49 AS aksen sama dengan AS2 berarti sama dengan 1622,49 maka AS totalnya AS1 tambah AS2 menjadi 5648,09 ini ditambahkan Rho aksen sama dengan 0,55 Rho aksen sama dengan AS2 dibagi dari MPD Rho aksen sama dengan 0,29 Rho dan ini didapat dari sini yang 10, rasio tulangan tarik maksimumnya untuk tulangan tekan seleleh Rho max sama dengan 0,0258 dari sini Rho max sama dengan 0,75 Rho B ditambah Rho aksen maka Rho sama dengan 0,091 berarti Rho kurang dari Rho max nah kemudian kita lihat tulangan terpasang tulangan tariknya D sama dengan 32 seperti tadi ASnya 804,25 mm terus tulangan nanti kita bisa dapat dari sini rumusnya ASN sama dengan 1,4 PD kuadrat N nya sama dengan AS rencana dibagi ASN ASN sama dengan N dikali ASN N nya sama dengan 8 batang ASN nya 804,25 AS nya sama dengan 6,434 memenuhi syarat untuk ininya sehingga dipakai 8D32 dipasang 2 baris tulangannya baris bawahnya 4 dan baris bawahnya 4 atasnya 4, bawahnya 4 tulangan bawahnya tidak ada nah tulangan AS aksennya tulangan tekannya DB sama dengan 0,25 ini dipakai ASN nya sama 4,90 yang sudah perhitungan yang ada ini kemudian N nya 4 AS AS aksennya 1963,48 dan ini memenuhi syarat dipakai 4D25 1 baris untuk yang sisi 1 baris tulangannya 4 baris atasnya 4 tulangan bawahnya tidak ada jadi dipakai 832 nah kalau kita lihat gambarnya seperti ini berarti ada 8 di bawah 4 di atas 4D25,832 dengan jarak-jarak seperti ini dan kontrolnya untuk jarak tulangan DS sama dengan 58,67 kita bisa rumus ini pakai B sama dengan 2P sangkang ditambah 2D aksen ditambah NDB ditambah N-D-S DS sama dengan lebih besar DB DS lebih besar daripada 25 oke baik teman-teman terima kasih untuk ini kapasitas aktual kita cari yang 13 yang terakhir AS aktualnya 604 4 AS aksennya 1963,48 AS 1 sama dengan 4475,52 aktualnya sama dengan kalau kita masukin A sama dengan AS aksen FB per 0,85 Fc aksen B maka didapat A nya 210,38 MU1 aktual 1017,63 M2 aktual 1089,56 MU2 aktual 2107,19 maka kita masukin angka-angka ini di persamaan ini didapatnya maka disini dapat M ultimate sama dengan M1 ditambah M2 jadi M aktual harus lebih besar dari M ultimate jadi ini apa namanya prinsipnya nah row aktual 0,217 juga row aktual harus lebih besar dari row max oke baik terima kasih teman-teman pembahasan kita untuk kali ini yang sudah kita bahas yaitu yang pertama fungsi tulangan rangkap analisa balok tulangan rangkap rasio tulangan tarik maksimum dan balok tulangan rangkap desain tulangan rangkap balok dan contoh soalnya baik terima kasih sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya salam sehat buat kita semua